Intro Dan kami akan kawal ketat Jadi salah satunya acara Ya kita hancur, kita harus tumpas mereka Supaya tidak lagi mengganggu Ini adalah salah satu kelompok kriminal ternyata Yang menjadi DPO kami Dimana beberapa kali melakukan seterah Tadi ini rekan-rekan kami Konsentrasi untuk melakukan Pemburuan dan perikiran terhadap Kelompok mereka Lagi, dua anggota polisi tertembak Dalam kontak senjata dengan KKB Papua Di Distrik Kiwiro Pasca penyerangan Barada Muhammad Kurnyadi Pada Minggu 26 September pagi Kelompok bersenjata KKB di Papua Kembali melakukan aksi penyerangan Kali ini kontak tembak antara Kelompok bersenjata KKB dan Aparat TNI Polri kembali terjadi Di Distrik Kiwiro Pegunungan Bintang Papua Pada selasa 28 September pagi Dalam kontak tembak tersebut Dua anggota polisi tertembak Dilansir dari Kompas TV Kontak tembak terjadi saat Aparat melakukan pengamanan Di Bandara Kiwiro pada selasa pagi Saat mengamankan bandara Personel yang tergabung Diserang dari arah ketinggian Dan menyebabkan Dua anggota polisi tertembak Menurut rencana Korban akan dibawa ke Oksimil Namun helikopter yang akan Mengevakuasi korban ditembak Oleh kelompok teroris Papua Hasil pemeriksaan terhadap helikopter Ditemukan dua tembakan Pada baling-baling Dan bagian bawah kursi pilot Selain itu KKB juga membakar rumah warga Di Kampung Pomding Distrik Wiro Pegunuhan Bintang Di hari yang sama TNI dan poli terus mengejar Pelaku pembakaran puskesmas Dan pembunuhan terhadap tenaga Kesehatan yang terjadi Pekan lalu Kapolres Pegunuhan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito Yang dikonfirmasi tim Liputan Kompas TV Mengatakan Hingga saat ini Belum mengetahui secara pasti Jumlah rumah Yang terbakar Namun diduga rumah warga Yang terbakar Mencapai Sepuluh rumah Seorang perwira kepolisian yang bertugas di Satgas Nemangkawi Tertembak akibat kontak senjata antara aparat TNI Polri Dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kepala Operasi Nemangkawi Berijan Ramadhani Hidayat membenarkan insiden itu Yang mengatakan kontak senjata itu di distrik Kiwiro Pegunuhan Bintang Papua Pada Selasa 28 September 2021 Benar tidak meninggal Terkena serpihan saja Kata Ramadhani saat dikonfirmasi pada Selasa 28 September 2021 Saat ini perwira kepolisian itu tengah mendapat perawatan di RS Bayangkara Polri, Jayapura Dari informasi yang dihimpun Nama anggota Satgas yang tertembak itu Ialah Inspektur 1 atau Ibtu Budi Basra Ia terkena tembakan di bagian dada Dan dievakuasi oleh personil lain Dalam keadaan sadar pas ke kontak senjata Penembakan itu terjadi pada sekitar pukul 6.40 Waktu Indonesia bagian timur Diduga KKB yang terlibat dalam serangan tersebut Merupakan pimpinan ngalum kubel Ibtu Budi kemudian dievakuasi menggunakan helikopter Polri Pada sekitar pukul 7.45 Waktu Indonesia bagian timur Dari Bandara Kiwiro menuju Bandara Oksibil Saat hendak melakukan evakuasi di bandara Helikopter mendapat gangguan tembakan Eskalasi kontak tembak di wilayah Kiwiro Sempat memunca dalam beberapa hari terakhir Tendaga medis diduga diserang KKB Pada Senin 13 September lalu Sebanyak dua nakes dikabarkan hilang Setelah dilakukan pencarian Aparat menemukan dua nakes tersebut di jurang Salah satunya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Pada minggu 26 September kemarin pun Seorang anggota BRIMOB yang bertugas di Satgas Nemangkawi Anumerta Baratu Muhammad Kurniadi Meninggal dunia dalam kontak senjata Merujuk pada keterangan resmi Satgas Nemangkawi Kejadian terawal dari terdengar suara tembakan Dari depan Polsek Kiwiro Sekitar pukul 4.50 Waktu Indonesia bagian timur Menanggapi itu petugas yang berjaga melakukan emboss Atau penyergapan ke arah suara tembakan Baratu Muhammad Kurniadi merupakan salah satu personel Yang membuka parimeter Atau jalan penyergapan Untuk bersama salah seorang aparat lain Saat tengah membuka jalan Kurniadi kemudian terkena tembakan Dimana peluru mengenai arteri ketiak kanan dirinya Pasca penyerangan Barada Muhammad Kurniadi Pada minggu 26 September pagi Kelompok bersenjata KKB di Papua Kembali melakukan aksi penyerangan Kali ini kontak tembak antara kelompok bersenjata KKB Dan aparat TNI Polri kembali terjadi Di distrik Kiwiro Pegunuhan Bintang, Papua Pada selasa 28 September pagi Dalam kontak tembak tersebut Dua anggota polisi tertembak Dilansir dari Kompas TV Kontak tembak terjadi saat aparat melakukan pengamanan Di Bandara Kiwiro pada selasa pagi Saat mengembangkan bandara personel yang tergabung Diserang dari arah ketinggian Dan menyebabkan dua anggota polisi tertembak Menurut rencana korban akan dibawa ke Oksimil Namun helikopter yang akan mengevakuasi korban Ditembak oleh kelompok teroris Papua Hasil pemeriksaan terhadap helikopter Ditemukan dua tembakan pada baling-baling Dan bagian bawah kursi pilot Selain itu KKB juga membakar rumah warga Di kampung Pomding Distrik Kiwiro Pegunuhan Bintang di hari yang sama TNI dan Polri terus mengejar pelaku Pembakaran puskesmas dan pembunuhan Terhadap tenaga kesehatan yang terjadi Pekan lalu Kapolres Pegunuhan Bintang AKB Pecah Hiosu Karnito yang dikonfirmasi tim Liputan Kompas TV Mengatakan hingga saat ini Belum mengetahui secara pasti Jumlah rumah yang terbakar Namun diduga rumah warga yang terbakar Mencapai 10 rumah Pasca penyerangan Barada Muhammad Kurnyadi Pada Minggu 26 September pagi Kelompok bersenjata KKB di Papua Kembali melakukan aksi penyerangan Kali ini kontak tembak antara Kelompok bersenjata KKB dan Aparat TNI Polri kembali terjadi Di Distrik Kiwiro Pegunuhan Bintang Papua Pada selasa 28 September pagi Dalam kontak tembak tersebut Dua anggota polisi tertembak Dilansir dari Kompas TV Kontak tembak terjadi saat Aparat melakukan pengamanan Di Bandara Kiwiro pada selasa pagi Saat mengembangkan bandara Personel yang tergabung Diserang dari arah ketinggian Dan menyebabkan dua anggota polisi tertembak Menurut terencana Korban akan dibawa ke Oksimil Namun helikopter yang akan Mengevakuasi korban ditembak Oleh kelompok teroris Papua Hasil pemeriksaan terhadap helikopter Ditemukan dua tembakan Pada baling-baling Dan bagian bawah kursi pilot Selain itu KKB juga membakar rumah warga Di kampung Pomding Distrik Wiro Pegunuan Bintang Di hari yang sama TNI dan politus mengejar pelaku Pembakaran puskesmas Dan pembunuhan terhadap tenaga Kesehatan yang terjadi Pekan lalu Kapolres Pegunuan Bintang AKB Pecah Yosukarnito Yang dikonfirmasi Tim Liputan Kompas TV Mengatakan Hingga saat ini Belum mengetahui secara pasti Jumlah rumah Yang terbakar Namun diduga rumah warga Yang terbakar Mencapai Sepuluh rumah Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton